Memperoleh Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatannya membantah mengizinkan pemberian booster ketiga vaksin Moderna kepada pejabat daerah, terutama Kabupaten Toraja Utara. Sementara itu, Kementerian Kesehatan meminta booster ketiga vaksin Moderna hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Booster ketiga vaksin Moderna yang diberikan kepada pejabat daerah di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menuai polemik. Sebelumnya, Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengaku booster ketiga vaksin Moderna yang digunakan dirinya beserta istri dan kapolres Toraja Utara merupakan keputusan hasil rapat Pemprov Sulawesi Selatan. Namun ternyata saat dikonfirmasi, Pemprov Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan membantah pernyataan Wakil Bupati Toraja Utara. Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan adanya kesalahpahaman terkait pemberian contoh kepada tenaga kesehatan seperti awal program vaksinasi masal. Kesalahpahaman saja mungkin, karena kan awalnya tuh vaksinasi, kita semua ini pejabat publik yang didahulukan. Jadi mungkin karena kami justru melakukan penyampaian ke daerah bahwa Moderna itu untuk kesehatan ketiga, tenaga kesehatan. Nah, tapi mungkin kurang informasi, karena masih mungkin masih mau kasih lihat contoh pemberianan Moderna, muka itu yang terjadi. Tapi itu kan sudah kami sampaikan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menegaskan booster ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Pejabat daerah tidak diizinkan untuk menggunakan vaksin Moderna sebagai booster ketiga. Sepanjang Januari sampai Juni tercatat 20 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19 dan sebagian besar, yaitu 75 persen kematian pada tenaga kesehatan adalah yang belum mendapatkan vaksinasi. Kementerian Kesehatan juga menegaskan, dosis ketiga saat ini hanya untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga pendukungnya, karena mereka yang memiliki resiko yang jauh lebih tinggi. Kunci daripada penanganan pandemi COVID-19 adalah semakin banyak dan semakin cepat sasaran vaksinasi mendapatkan dosis satu dan dosis kedua secara lengkap. Kementerian Kesehatan juga menegaskan masyarakat umum yang bisa mendapatkan vaksin Moderna hanyalah mereka yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi, termasuk ibu hamil, dengan dua dosis pemberian. Sementara booster ketiga vaksinasi Moderna hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AY News melaporkan.